Negara-negara anggota NATO pada Rabu 3 Januari 2024 menandatangani kontrak pembelian seribu rudal patriot. Lalu, untuk apa pembelian rudal sebanyak itu? NATO melakukan kesepakatan pembelian sebanyak seribu rudal patriot untuk meningkatkan pertahanan udara dalam menghadapi ancaman Rusia. Sebab, Rusia berulang kali melancarkan serangan rudal dan drone yang mematikan terhadap Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Kesepakatan itu disetujui negara-negara termasuk Jerman, Belanda, Romania, serta Spandol dan disambut baik oleh Ketua NATO Jan Stoltenberg. Kontrak itu diperkirakan bernilai 5,5 miliar dolar AS atau 85,5 triliun rupiah. Rudal patriot satu unitnya berharga sekitar 4 juta dolar AS atau 62,25 miliar rupiah. Kontrak itu juga mencakup elemen-elemen lain termasuk peralatan uji dan suku cadang untuk perawatan. Badan dukungan dan pengadaan NATO mengatakan kontrak baru itu akan mencakup fasilitas produksi rudal yang didirikan di Jerman oleh perusahaan patungan MBDA dari Jerman dengan Raytheon yang merupakan bagian dari grup RTX asal AS. Sebelumnya, anggota NATO termasuk Amerika Serikat dan Jerman sudah mengirim rudal patriot buatan AS ke Ukraina untuk menembak jatuh rudal hipersonik Rusia. Namun, pengiriman rudal ke Kyiv melemahkan stok rudal negara-negara barat dan membuat AS beralih ke sekutu seperti Jepang untuk membantu mengisi kembali persediaan rudal patriotnya. Terima kasih telah menonton!